Al-Fatihah 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 Alhamdulillah pelajaran yang pertama Ad-Darsul Awal dari kitab ini sudah kita pelajari Dan saat ini kita masuk di Ad-Darsul Thani Pelajaran yang kedua Ad-Thani artinya kedua Di pelajaran yang kedua ini kita akan diperkenalkan dengan kata Thalika Kalau di pelajaran yang pertama itu adalah Hatha yang artinya ini Adapun di pelajaran yang kedua ini Thalika artinya itu Thalika ini adalah kata tunjuk untuk menunjuk benda yang jauh Kalau Hatha untuk menunjuk benda yang dekat ini Hatha ini Thalika itu Baik disimak Diperhatikan Dilihat bukunya Dilihat tulisannya Kemudian disimak Baik-baik Thalika Thalika Ma Thalika Ma Thalika Thalika Najmun Thalika Najmun Hatha Masjid Hatha Masjid Wathalika Bayt Hatha Masjid Wathalika Bayt Hatha Hisan Wathalika Himar Hatha Hisan Wathalika Himar A thalika kalbun La thalika kittun A thalika kalbun La thalika kittun Ma thalika Thalika sarirun Ma thalika Thalika sarirun Ya, kita lihat disini Kosa kata-kosa kata yang ada Semuanya sudah pernah kita pelajari di pelajaran sebelumnya Belum ada kosa kata yang baru Kecuali thalika Jadi inilah buku ini Mudahnya bagi kita untuk belajar Kenapa? Karena kosa kata-kosa katanya akan diulang beberapa kali Sering diulang sehingga Tanpa sadar, tanpa upaya menghafal secara khusus Lama-kelamaan kita akan hafal dengan sendirinya Ya, itu juga pentingnya Muroja'ah nanti akan hafal dengan sendirinya Dan disini masih dibantu dengan gambar-gambar Sehingga mempermudah kita memahami makna-maknanya Baik kita baca sekali lagi Sambil kita terjemahkan bersama Zalika 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 Artinya Itu Madhalika Zalika Najmun Tarjim Apa itu? Itu adalah bintang Madhalika Apa itu? Zalika Najmun Itu adalah bintang Ini adalah masjid Ada gambar masjid Wadhalika Baitun Dan itu adalah rumah Dan itu adalah rumah Jadi Seolah-olah masjidnya dekat Dan rumahnya jauh Sehingga Hada masjid Ini rumah Apa? Ini masjid Wadhalika Baitun Dan itu rumah Selanjutnya Hada hisonun Wadhalika Himarun Apa artinya? Ini adalah kuda Dan itu adalah Keledai Iya Berarti yang dekat yang mana? Kuda Kuda Yang jauh Keledai Yang dekat adalah hisonun Yang jauh Himarun Hada hisonun Ini adalah kuda Wadhalika Himarun Dan itu adalah Keledai Adhalika Kalbun La Dhalika Kirtun Artinya? Apakah itu adalah anjing? La Itu adalah Kucing-kucing Iya Apakah itu adalah anjing? Bukan Itu adalah Kucing Jadi kucingnya jauh apa dekat? Jauh Jauh Makanya Menggunakan kata tunjuk Zalika La Zalika Kitun Tidak Itu adalah Kucing Mada Mada Zalika Zalika Sarirun Tarjem Apa itu Itu adalah ranjang? Iya Baik Dibaca Ikhwa yang ada di studio Satu persatu Dari awal sampai akhir Beserta dengan Terjemahannya Silahkan Mada Zalika Zalika Najmun Apa Itu Itu adalah Bintang Iya Haza Masjidun Apa Itu masjid? Eh Ini masjid Ini adalah Masjid Wazalika Baitun Dan Ini Dan itu Adalah Rumah Zalika Itu Terus Ini adalah Kuda Dan itu Adalah Keledai Iya Yang dekat Mana? Yang dekat Adalah Kuda Kuda Yang jauh Adalah Keledai Keledai Ya Himarun Terus Apakah Itu Anjing? Bukan Itu adalah Kucing Iya Madalika Zalika Sarirun Apa Itu Itu Adalah Ranjang Oke Ya Selanjutnya Silahkan Madalika Jalika Najmun Iya Apa Itu Itu Adalah Bintang Haza Masjidun Iya Ini Adalah Masjid Wazalika Baitun Dan Itu Adalah Rumah Iya Haza Hisanun Wazalika Himarun Iya Ini Adalah Kuda Dan Itu Adalah Keledai Yang jauh Apa? Yang jauh Adalah Keledai Keledai Betul Yang dekat Adalah Kuda Terus Adalika Kalbun Lajalika Lajalika Ketun Apakah Itu Anjing Bukan Itu Adalah Kucing Iya Madalika Apakah Itu Jalika Jalika Sarirun Itu Adalah Ranjang Iya Silahkan Sekali lagi Madalika Apa Itu Jalika Najmun Itu Adalah Bintang Haza Masjidun Ini Adalah Masjid Wajalika Baitun Yang dekat Apa? Yang dekat Masjid Iya Yang jauh Rumah Terus Ini Adalah Kuda Dan Itu Adalah Kledai Iya Adalah Kalbun Lajalika Ketun Iya Apakah Itu Anjing Bukan Itu Adalah Kucing Iya Majalika Apa Itu Jalika Sarirun Itu Adalah Ranjang Iya Kita Lanjutkan Halaman Berikutnya Disimak Lagi Disimak Dengan Baik Baik Lihat Bukunya Lihat Tulisannya Man Haza Waman Thalika Man Haza Waman Thalika Haza Mudarrisun Wadhalika Imamun Haza Mudarrisun Wadhalika Imamun Madhalika Madhalika Thalika Hajarun Thalika Hajarun Haza Sukkarun Wadhalika Labanun Haza Sukkarun Wadhalika Labanun Kita Baca Sekali Lagi Sambil Kita Terjemahkan Bersama Man Haza Waman Thalika Tarjim Siapa Ini Dan Siapa Itu Siapa Ini Dan Siapa Itu Lihat Gambarnya Itu Ada Gambar Mudarris Gambar Guru Dan Gambar Imam Sedang Mengimami Sholat Orang Sedang Mengimami Sholat Haza Mudarrisun Wadhalika Imamun Ini Adalah Guru Dan Itu Adalah Imam Ini Adalah Guru Dan Itu Adalah Imam Yang Maksudnya Disini Adalah Imam Sholat Siapa Yang Dekat Guru Yang Mudarris Yang Mudarrisun Yang Jauh Imamun Yang Jauh Imamun Haza Mudarrisun Wadhalika Imamun Madhalika Dhalika Hajarun Dhalika Hajarun Apa artinya Apa itu Itu Adalah Batu Lihat Kalau tadi Nanyanya Man Haza Waman Dhalika Karena yang ditanya Oh Orang Ini karena yang ditanya Benda Maka Menggunakan Ma Madhalika Apa itu Dhalika Hajarun Itu Itu Batu Hajarun Artinya Batu Lihat gambarnya Itu Batu Ini sering kita dengar Sebenarnya Hajar Aswad Batu hitam Jadi Hajarun Itu Batu Haza Sukkarun Wadhalika Labanun Artinya Ini adalah Gula Dan itu Adalah Susu Sukkarun Artinya Gula Dan Labanun Artinya Susu Yang dekat Mana Sukkarun Sukkarun Yang jauh Labanun Susu Sukkarun Itu gula Kalau tahu Bahasa Inggris Mirip Bahasa Inggris Sugar Sugar Jadi Untuk Mempermudah Menghafal Artinya Sugar Sukkarun Gula Labanun Susu Baik Yang ada di studio Silahkan Satu persatu Seperti biasa Siapa ini Dan siapa itu Ini adalah Guru Dan itu Adalah Imam Apa itu Itu adalah Batu Haza Sukkarun Sukkarun Ada Tasdirnya Disitu Haza Sukkarun Wadhalika Labanun Labanun Baknya Huruf baknya Pendek Ulangi Haza Sukkarun Wadhalika Labanun Ini adalah Gula Dan itu Adalah Susu Bagus Selanjutnya Bagus Terus Lanjut Man Haza Waman Jalika Siapa ini Dan siapa itu Haza Mudarrisun Wadhalika Imamun Ini adalah Guru Dan itu Adalah Imam Majalika Apa itu Jalika Hajarun Itu adalah Batu Haza Sukkarun Wadhalika Labanun Ini adalah Gula Dan itu Adalah Susu Baik Kita langsung Masuk Ke Tamrin Tamrinun Latihan Latihan Tamrinun Artinya Latihan Ikro Waktub Bacalah Dan Tulis Sekali lagi Ini jadikan PR Masing-masing Dari Antum Walaupun Kita tidak Bisa Memeriksanya Untuk Ikho Yang ada Di Studio Tapi Gunakan Ini sebagai Latihan Untuk Antum Pribadi Untuk Lebih Menyempurnakan Pemahaman Antum Dan juga Latihan Untuk Memperbagus Tulisan Antum Sekalian Ya Silahkan Satu Persatu Ikho Yang ada Di Studio Baca Dan Terjemahkan Satu 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 Nomor Satu Hatha Sukkarun Sukkarun Hatha Sukkarun Wadhalika Labanun Ini Gula Dan Itu Adalah Susu Hatha Sukkarun Wadhalika Labanun Ini Gula Dan Itu Susu Ya Lanjut Mandhalika Dalika Imamun Siapa Itu Itu Adalah Imam Siapa Itu Itu Adalah Imam Imam Jauh Apa Dekat Jauh Jauh Lanjut Hatha Lika Ketun La Lika Kalbun Apa Itu Kucing Apakah Itu Kucing Bukan Itu Adalah Anjing Apakah Itu Kucing Lika Ketun La Lika Kalbun Bukan Itu Adalah Anjing Lanjut Maha Hadha Hadha Hajarun Apa Itu Apa Ini Apa Ini Ini Adalah Batu Maha Hadha Apa Ini Hadha Hajarun Ini Adalah Batu Ini Adalah Batu Al Kalimatul Jadidatu Al Kalimatul Jadidatu Kata Kata Yang Baru Jadi Ini Kata Kata Yang Baru Artinya Yang Baru Muncul Di Pelajaran Yang Kedua Ini Jadi Cuman Ada Empat Saja Yang Baru Sisanya Sudah Kita Pelajari Di Pelajaran Sebelum Disini Ada Imam Apa Artinya Imam Kemudian Hajarun Batu Batu Sukkarun Gula Gula Labanun Susu Ya Mungkin Ini Saja Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Pelajaran Yang Kedua Ini Sudah Selesai Lebih Ringkas Daripada Belajaran Yang Sebelumnya Insya Allah Mudah-mudahan Kita Terus Diberikan Oleh Allah Keistikomahan Untuk Bisa Menyelesaikan Pembelajaran Di Kitab Atau Buku Yang Sedang Kita Belajari Demikian Subhanallahumma Wabihamdik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh